Saya ingin kak Atta, Atta terkejut atau memang sebelumnya sudah tahu beginilah kondisi dunia sepak bola kita? Kalau aku sih terus terang baru banget ya karena jua. Memang aku tuh pengen tadinya tim bola aku tuh kayak tim-tim luar negeri ya. Yang segala macemnya sospeknya dikelola, pemain-pemainnya di branding bagus. Terus dana yang kami dapet juga maksudnya 100% itu dari sponsorship dan dari duit kami. Nggak dari duit-duit mana ataupun duit yang lain-lain lah ya. Maksudnya dari benar-benar hasil bisnis kami ya saya dan Bang Bro Putra. Aku tuh kaget kalau misalnya aku tahu ya pemain ku misalnya ya. Kalau misalnya aku jadi yang punya perserang pasti aku akan sakit hati banget ya. Apalagi kita kan invest di bola tuh istilahnya kalau dibilang untung tuh enggak ya. Karena jua ya kalau kita bilang malah rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang tuh iya. Jadi kalau misalnya ada pemain yang kayak gitu pasti aku pedih banget sih. Mungkin aku nggak bisa tidur bisa sebulan ya karena aku tiga bulan, enam bulan nge-set tim segala macem. Kan nggak ada yang murah ya di bola ya dari hotel, gaji pemain. Tapi Atta tentunya sebelumnya udah pernah dengar dong ini kan cerita lama di dunia sepak bola kita. Aku tuh sebenarnya cuma fans berat timnas Indonesia sama fans Real Madrid ya. Jadi aku tuh nggak terlalu tahu kayak, oh ini pemain dibayar, ini biar timnya kalah gitu. Aku tuh belum nyampe ilmunya sebenarnya sampai situ. Tadi kita bicara pengaturan scores yang sekarang lagi buka-bukaan adalah wasit perangkat pertandingan Liga 1. Wow. A-A kaget? Wow. Wow, sudah banyak dengar. Tapi kan dulu memang aku, kalau saya pribadi kan saya memang mungkin di dunia sepak bola baru lah. Saya juga anak baru ya. Cuman kalau memang mendengar secara anggapnya saya adalah orang awam, pencipta sepak bola. Dengar-dengar, pernah dengar. Tapi kalau untuk secara langsung saya ini, saya sih benar-benar belum tahu secara detailnya. Tetapi ya seperti ini kan memang ya, memang tugasnya kita sama-sama di instan sepak bola ya pelan-pelan ya kita berantas gitu. Bagaimana caranya ya, ya PSSI dan semuanya, Satgas dan lain-lain kan lagi menyoroti ini untuk sama-sama diberantas. Yang kemarin pertandingan yang juga perserang kan juga sempat tanding lawan Rans tuh. Iya. Itu apa yang A-A ketahui soal itu? Karena pemainnya udah dihukum nih. Apanya? Pemain-pemain perserangnya sudah dihukum. Ya, kita juga apresiasi juga ada tim yang berani bicara itu. Tapi kalau kemarin juga sempat juga dikait-kaitkan Rans juga ikutan. Tapi kan segera kita konfirmasi. Rans sendiri pernah didekati setau A-A atau sempat apakah manajemen yang sehari-hari bertugas atau pemain atau pelatih? Kalau saya mungkin karena posisinya chairman dan saya nggak langsung turun ke lapangan, nggak turun ke hutan belantaranya, mungkin yang bersinggungan langsung sama saya itu nggak ada. Tapi selama ini saya mendengarkan report dari teman-teman saya di bawah sih ya, selama ini kan Rans baru bertanding kurang lebih 6 pertandingan lah sama kemarin lah. Kita sih, saya masih belum mendengar merapatnya itu ada di tim saya berbau-bau seperti itu. Ataupun misalnya dari manajer, COO, teman-teman saya mungkin Darius dari Presiden Rans, Rofi ataupun. Pasti kan mereka report ke saya. Belum ada sih sampai ketelinga saya untuk yang beririsan. Misalnya ada pertandingan ini, Rans ditawarin untuk, eh lu menang dong, eh lu atau ini dong. Selama ini nggak.